selamat menikmati orang-orang tertentu saja tapi kalau akun FB kita ini akun publik maka orang yang tidak berteman dengan kita pun dia bisa melihat postingan kita jadi langsung saja caranya bagaimana men-setting akun facebook kita menjadi akun publik langsung saja di klik facebook kita kita tunggu sampai dia menjul kalau sudah seperti ini teman-teman pastikan masuk di sini ya di titik 3 pojok kanan atas setelah itu teman-teman klik facebook teman-teman semua oke di klik ya setelah itu teman-teman masuk di titik 3 disini ya disini nah setelah itu eh salah tambahkan cerita nah klik yang titik 3 tadi ya tadi saya salah pencet nah klik titik 3 ini terus masuk ke gambar gembok teman-teman ke gambar gembok ini ya tunggu nah gambar gembok ini lihat privasi pintasan privasi terus di klik ya baik terus kalau sudah muncul seperti ini teman-teman klik yang ada gembok love ini nah tinjau beberapa pengaturan privasi penting nah kita klik aja terus teman-teman masuk di bagian loadingnya lama nah kalau sudah muncul seperti ini teman-teman klik siapa yang dapat melihat hal yang anda bagikan nah ini yang sangat penting ya teman-teman klik kita edit disini nah langsung klik aja yang lanjutkan nah disini yang atas ini yang atas ini adalah data-data pribadi ya yang ini nah ini tuh bebas kalau ini terus yang paling penting disini adalah yang paling bawah ya tunggu nah yang paling penting itu yang paling bawah ini ini harus di akun public ya nah disini harus di akun public karena apa karena teman-teman kalau memiliki halaman biasanya kan kalau jualan memiliki halaman jualan ini gitu ya nah teman-teman harus di public kita lanjut klik yang selanjutnya nah ini poin penting ya disini teman-teman harus di public karena apa postingan di masa mendatang pilih siapa yang bisa melihat postingan anda di masa mendatang nah kalau disini teman-teman di akun di setting menjadi teman hanya teman ya hanya orang tersebut yang bisa melihat gitu ya kalau disini di public maka orang yang tidak berteman dengan facebook kita orang tersebut bisa melihat postingan kita jadi disini harus di public ya nah disini harus di public nah disini oke kita kembali di bawah juga nah disini itu cerita story di facebook kita nah biasanya orang kalau jualan juga ngiklannya di story ya nah maka di story sini teman-teman harus di public agar orang-orang bisa melihat story kita karena di facebook itu banyak orang yang kepo dengan kita tapi tidak suka ngelag gitu ya jadi orang-orang suka membuat iklan itu di story jadi pastikan disini itu di akun public nah jangan lupa ya oke gitu aja teman-teman terus kita klik yang selanjutnya nah disini blokir blokir memblokir tidak begitu penting untuk jualan nah jadi yang terpenting adalah yang tadi ya yang kembali disini yang disini ya postingan di masa mendatang dan cerita nah ini yang paling penting oke kita klik selanjutnya kita klik selanjutnya udah tinjau topik lain nah udah kita kembali itu aja yang paling penting kalau kita mau jualan di facebook ya teman-teman oke semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati